Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan resep ya ide jualan 2000an ini bahannya gampang banget hanya diaduk aja tidak perlu repot ya namanya roti nangka seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya simak videonya sampai selesai siapkan terlebih dahulu 200 ml susu UHT hangat lalu campur dengan 1 butir telur ya setelah itu aduk hingga tercampur rata lalu disini juga aku akan siapkan 200 gr tepung terigu yang prosedang 5 gr baking powder 50 gr gula pasir setengah sendok teh vanili bubuk kemudian 50 gr nangka yang sudah dipotong dadu tambahkan juga 5 gr ragi roti kemudian aduk selanjutnya masukkan untuk susu dan telurnya tadi semuanya ya kemudian aduk hingga tercampur rata selanjutnya tambahkan 1,4 gelas air lalu aduk kembali hingga tercampur rata untuk airnya itu air matang biasa ya yang suhu ruangan kemudian tambahkan 20 gr margarin cair yang sudah suhu ruangan aduk kembali hingga tercampur rata terakhir masukkan setengah sendok teh garam aduk kembali disini aku mengaduknya menggunakan whisk ya supaya lebih cepat tercampur nah kalau sudah lalu tutup rapat bisa ditutup dengan menggunakan plastik seperti ini atau bisa juga ditutup serbet lalu istirahatkan adonan selama 30 menit setelah 30 menit dan adonan sudah mengembang seperti ini kemudian aduk supaya tidak terlalu banyak udara ya di dalam adonannya selanjutnya akan aku masukkan ke dalam gelas takar supaya lebih mudah aja nanti saat menuang ke dalam cetakannya nah untuk proses pembuatannya disini aku menggunakan wajan untuk cetakan kue pukis ya kalian juga bisa menggunakan wajan untuk cetakan kue lumpur terlebih dahulu untuk wajannya oleh si tipis-tipis dengan menggunakan minyak sayur secara merata kemudian biarkan wajannya ini hingga panas terlebih dahulu jika menggunakan wajan yang untuk cetakan kue lumpur juga sama olesi terlebih dahulu dengan menggunakan minyak sayur tipis-tipis dan biarkan hingga panas terlebih dahulu wajannya setelah panas kemudian tuang adonan untuk menuangnya 3 per 4 bagian aja ya daripada cetakannya penggunaan apinya gunakan api yang kecil yang paling low heat kecil supaya tidak cepat kosong lalu tutup rapat jangan dibuka tutup ya supaya adonannya itu bisa mengembang sempurna nah ini sudah matang kurang lebih tadi 7-10 menitan ya nah angkat seperti ini kemudian biarkan hingga dingin untuk tampilannya memang mirip sekali dengan kue pukis tapi disini namanya roti nangka oke angkat semuanya hingga selesai untuk ketahanan sendiri daripada kue ini di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 3 hari jadi awet ya untuk roti nangka ini dan tetap lembut walaupun sudah 2-3 hari nah ini ya seperti ini cantik banget warnanya dan rasanya pun juga enak ada wangi daripada buah nangka harga jualnya sendiri silahkan ya tentukan sendiri dari modal yang kalian keluarkan dan juga kota kalian dari aku kisaran harganya yaitu 2.000-3.000 untuk teksturnya sangat lembut banget seperti ini dan di dalamnya banyak terdapat nangkanya kalian harus mencoba ini rasanya enak banget oke demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini ide jualan yang sangat simple hanya cukup diaduk dari 1 putir telur selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat mencoba selamat mencoba